Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV akan membagikan tutorial penting untuk teman-teman semuanya yaitu cara menghilangkan bar yang ada di bawahnya sebelah kanan bawah itu kan ada banyak ya ada ini ada tanggal ada sound speaker ini ada ada ini nama wifi ada ikon-ikon yang yang jelas sekali nampak terlihat kita akan hilangkan nah caranya teman-teman klik di bar ini bar yang warna hitam ini klik kanan lalu teman-teman lihat tas bar oke siap nah teman-teman di sini akan dibingungkan dengan ya yang seperti ini nah jadi teman-teman ikutin aku itu pilih bagian notification area siap nah teman-teman klik turn system icon on or off oke kalau udah ditekan seperti ini nanti jadinya seperti ini jadi teman-teman pilih yang clock jadi teman-teman lihat yang di sini sama yang di bawahnya Nah kalau kita tekan off dia udah hilang teman-teman Jadi jemunya hilang jadi gampang banget ya kalau kita tekan on dia hidup Nadai muncul ya kalau kita tekan lagi dia hilang lagi kalau kita tekan lagi dia muncul lagi kalau kita tekan lagi dengan lagi jadi seperti itu ya Ben main bisa juga kalau volume kita tekan lagi di hilang juga Kalau tekan lagi Dih yang juga kitawidya aja teman-teman semuanya itu cara termudah yang pernah aku lihat ya teman-teman kalau mau acara ini silahkan dipraktikkan kalau yang belum tahu ya ini di Windows 10 jadi ini di Windows 10 kalau teman-teman mau di Windows 7 caranya sama ya karena sama teman-teman tinggal klik aja yang dibawah tasbar ini nanti tekan aja tas bersetting atau setting gitu nanti dia muncul namun terseperti yang ada di misalnya di Windows 7 itu bakal muncul dia enggak kayak gini ya tapi sama kok menunya cari aja yang ini yang notification area turn on system on or off Oke kita matikan yang jamnya Oke teman-teman semuanya itulah tutorial sederhana yang penting teman-teman praktekkan sampai jumpa dan terima kasih